Oke hari kedua kita lagi nyiapin nih mobilnya orang Australia Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Slabs Jadi seperti yang kalian tau, gue sudah terdampar di benua Australia ini lebih dari 7 bulan sampai sekarang Karena satu dan lain hal, gue memutuskan untuk tidak balik dulu Karena emang kalau misalnya gue harus balik, aturannya tuh ribet banget dan banyak hal-hal yang gue harus lewati untuk harus bisa gue balik lagi ke sini Jadi gue memutuskan untuk stay di sini dulu Oke mungkin banyak timbul dari pertanyaan kalian gimana caranya gue survive di Sydney Australia Nah seperti yang kalian tau, ini adalah kita semua masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 Artinya apa? Seluruh dunia berimbas, semua orang terkena dampaknya Banyak orang yang kehilangan kerjaan, banyak orang juga yang shift kerjanya dikurangi Itu menjadi hal yang umum dan terjadi di mana-mana, gak cuma di Indonesia aja Nah selama gue 7 bulan disini, gue tuh sempet mengalami kegabutan atau ketidakjelasan gue mau ngapain disini Karena ya kerjaan secara IT gitu-gitu aja Dan gue pengen cari kesibukan lain Nah akhirnya gue pilih lah coba nge-apply-nge-apply untuk kerja di Sydney Australia Sempet gue nge-apply kerja di beberapa tempat Tapi sayangnya mereka itu membutuhkan karyawan atau membutuhkan pegawai yang mampu bekerja untuk long term Artinya posisi disitu adalah posisi jangka panjang Sedangkan gue pengen kerja yang sifatnya short term atau casual aja Gue gak pengen kerja yang terikat Dengan harapan kalau misalnya dunia sudah balik ke normal Maka gue akan bebas berkeliaran pergi kemana saja yang gue mau Oke singkat cerita, akhirnya gue dapet ide kenapa gak coba nge-apply ke bengkel chat Karena bengkel chat disini itu umumnya sifat kerjanya casual Ada juga sih yang permanen Tapi banyak dari bengkel yang nerima kerjaan casual Akhirnya gue nge-apply di sebuah bengkel langsung di interview hari Jumat Dan hari Sabtunya gue langsung disuruh tes kerja Saat itu gue disuruh nge-tes kerja itu ada mobil Toyota Hi-S Bagian kuarter kanan belakang dan pintu bagasi belakang Ini gue terima panelnya sudah di e-boxi Dan gue disuruh mempersiapkan untuk selanjutnya di proses chat Oke setelah hari itu selesai langsung gue ditanya nih gue gaji Kebetulan gajinya gak cocok Dan harusnya yang mestinya kalau emang udah oke hari Senin gue diterima kerja Tapi belum cocok Akhirnya walhasil gue baru bisa masuk kerja yaitu hari Rabu Karena ternyata dari pihak perusahaan nelfon dan setuju atas gaji yang gue minta Oke ini adalah tempat gue bekerja untuk mempersiapkan bodi atau panel mobil sebelum selanjutnya dipindahkan ke spray boot Nah disini yang gue lakukan yaitu biasanya proses ngamplas Proses nge-boxi atau dibilang disini itu filler Body filler, high fill Ataupun disini proses ngebersihin Jadi mobil-mobil yang disini adalah mobil yang akan masuk ke spray boot atau oven Nah selanjutnya Ini adalah proses penge-boxian Jadi karena disini adalah negara yang musim dinginnya cukup dingin juga Kalau musim dingin itu rata-rata bisa mencapai 10 derajat Jadi saat itu gue nge-boxi di dalam ruangan oven Tujuannya apa? Agar mengurangi gagal Karena epoksi itu sensitif banget terhadap udara ketika dia dingin dan lembab Jadi untuk menghindari gagal Kita dianjurkan epoksi di dalam ruangan spray boot Ini adalah proses nge-boxinya Saat itu ada kap mesin Ada bemper-bemper juga yang gue epoksi Gue disini ngamplas sudah menggunakan Benar-benar full ngamplas mesin Ada pun yang masih manual Masih menggunakan tangan adalah Hanya bagian pojok-pojok Dan bagian yang sulit dijangkau Itu kita masih menggunakan amplas tangan Jadi tangan itu pada lecet Dan pada hancur Buat yang gak biasa kerja Biasanya pasti pada mengeluh Oke yang berikutnya lagi Ini adalah ruangan spray boot Kebetulan di hari kedua gue tes kerja Itu langsung gue dikasih Untuk mempersiapkan dan nge-chat sebuah Mazda CX-5 Dengan kode warna soul red Ini jenis warnanya adalah warna candy Disitu gue cukup nervous Karena yang namanya juga Gue ngerti banget sama chat Tapi jujur untuk berpraktek Dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi Itu gue belum lancar Artinya gue harus ekstra hati-hati Dan disini gue dikasih nge-chat Mazda ini Yang adalah basically adalah warna tricot Ini adalah warna yang memiliki tingkat kesulitan Lebih sulit ketimbang nge-chat warna solid Ataupun metallic Warna base coatnya atau warna coat pertama ini adalah warna pink Bisa juga ada orang-orang yang menggunakan warna silver Itu sah-sah aja Lapis keduanya baru masuk ke warna candy Dan dilanjutkan oleh lapisan yang terakhir Yaitu lapisan furnace Oke Di Mazda CX-5 ini Kalau kalian bisa lihat Ini yang gue chat adalah Pintu bagian kiri depan Dan pintu bagian kiri belakang Nah, kalau kalian bisa lihat Disitu ada penyok titik Penyok lesung pipit Kenapa gak dibenerin Karena memang disini Prinsip kerjanya Agak sedikit berbeda Sama bengkel yang umum Ada di Jakarta atau di Indonesia Jadi kalau disini Yang namanya penyok halus Masih halus banget Itu hanya dihilangkan dengan cara di PDR Atau ketok magic secara modern Maka penyoknya akan hilang secara maksimal Ini adalah video yang gue tampilkan disini Adalah video Holden Malu Ini adalah mobil bug termahal di dunia Salah satu mobil bug termahal di dunia Ini adalah produksi buatan Australia Kalau kalian lihat Fender bagian kanan depan Ini ada penyok Saat itu gue diingetin sama bosnya Mungkin bosnya Ngira gue gak ngerti mobil Maka dia bilang Eh, lu hati-hati ya Ini mobil mahal banget harganya Iya, gue ngerti Dan gue tahu bahwa Itu adalah mobil bersese gede Dan powerful banget Yang harganya super duper mahal Jadi, emang dia gak mau ada gagal Dan gak mau ada cacat ngerjainnya Oke, berikutnya lagi Gue ngecat Land Rover Discovery Ini adalah Land Rover dengan jenis warna yang cukup unik Ini adalah warnanya menggunakan warna dua komponen Artinya apa? Si warna putih solid yang tertempel pada body Land Rover ini Tidak membutuhkan furnace lagi Artinya jenis cacat si Land Rover ini adalah 2K Cacatnya sudah terkandung Furnace di dalam match Cukup ditambahkan hardener Dan di spray Oke, tapi di video ini gue gak akan bahas Cara nyemprot cacat 2K Saat gue color match Jadi disini kita tukang cet Kita berikut ngaduk warna Kalau di Indonesia, kalau di Jakarta Tukang cet tugasnya Ngedempul Dan nyemprot Kalau di Australia enggak Tukang cet itu Ngepoksi Dan ngecat Dan ngaduk warna Jadi kategori kerjanya beda Yang umum disini kayak gitu Jadi tukang cet disini itu berkewajiban Color match atau ngaduk warna Saat itu Gue ngaduk warna Atau gue mixing warna Si Land Rover Discovery ini Menggunakan cet buatan Holland Nah sayang sekali Si cet buatan Holland ini Tidak selalu akurat Terutama di warna putih Cet buatan Holland ini Berdasarkan pengalaman gue pribadi Bahwa si cet buatan Holland ini Lemah di warna putih Jadi yang terjadi apa? Ketika gue udah dapet Formula warnanya Selanjutnya gue akan Samain dengan warna bodinya Ternyata beda Ini adalah cara Kita color match disini Kalau kalian lihat Itu adalah bulet-buletan Itu kita mencari Warna mana yang paling dekat Selanjutnya untuk Di aplikasikan di bodi Ini penyoknya Halus-halus di mobil ini Yaitu di over fender Dan di bumper Jadi enggak begitu sensitif Seperti di bodi Tapi tetap aja Harus ekstra hati-hati Oke Berikutnya lagi Yang kalian lihat Ini adalah Lab atau laboratorium Tempat kita bikin warna Jadi kalau kalian lihat Disitu itu adalah Warna-warna tinting Atau warna-warna biang Yang selanjutnya Kita timbang Berdasarkan formula Untuk menghasilkan Sebuah warna kendaraan Nah oke Pada kesimpulan Menjadi tukang cet Di Australia Apa aja bedanya Yang pertama Gue tarik-tarik kesimpulan Bahwa disini Yang namanya Tukang cet Bener-bener Tidak menyentuh Yang namanya Dempul sama sekali Jadi kita terima panel Atau kita Terima mobil Yang sudah diketok Dan sudah di dempul Oleh panel Biter Atau tukang ketok Jadi tukang dempul Dan tukang ketok Bener-bener nyatu disini Dan selanjutnya Setelah kita terima Panel mobil Atau bodi mobil Dari si panel Biter Kita persiapkan Untuk epoksi Dan kita aduk cet Lalu kita cet Nah rata-rata Mengerjakan Satu sampai tiga panel Setelah kita terima Dari si panel Biter Itu adalah Empat jam Durasinya Kurang lebih Kayak gitu Yang menjadi Perbedaan signifikan Antara hasil Cet Yang umum Ada di Indonesia Dan yang ada Di Australia Jadi kita disini Memang benar-benar Dituntut Untuk mengikuti Standar Cet pabrikan Kalau Cet asli pabrikannya Kulit jeruknya gede Ya kita ikutin gede Kalau kulit jeruknya kecil Ya kita ikutin kecil Kalau Cet pabrikannya licin Seperti mobil-mobil sport Maka kita wajib Ngikutin licin Artinya Hampir Tidak ada Yang namanya Amplas Dan lalu dipoles Emang benar-benar Bersih Bukan berarti Di Indonesia Tidak bisa Karena memang Satu Faktor Iklim cuaca Juga mempengaruhi Gitu dulu Sharing pengalaman gue Menjadi Tukang Cet Di Sydney Australia Semoga kalian suka Videonya Di like Di subscribe Di share See you on the next video vlog Thanks for watching Salam Cet Duniawi Tidak She's 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 She's